Intro Insiden saat kejuaraan Asia Road Championship memang telah membuat Muhammad Fadli kehilangan satu kakinya Namun tidak dengan semangatnya, Fadli justru bangkit dengan mengantongi medali dari olahraga balap sepeda Bersambungan Terima kasih telah menonton! 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 Sembut, Muhammad Fadli! Fadli apa kabar? Selamat sekali lagi Selamat sekali lagi Kita rasa tepuk tangan dong, luar biasa Silahkan duduk Jadi total berapa medali? 3 medali Komplit Dari mulai emas, perak, perunggu Lengkap semuanya Emas, perak, perunggu Semuanya lengkap Alhamdulillah Bagaimana memaknai kemenangan ini? Pada awalnya Kelas pertama yang sebenarnya kelas favorit saya Saya mendapatkan perak Tapi itu sangat saya syukuri karena Hasil yang saya lakukan adalah Melebihi dari target latihan saya Jadi saya sudah puas Dengan medali perak Tapi memang masih kalah kurang kencang Kurang kencang aja Masih kurang latihan lagi Padahal latihannya sudah 10 bulan tadi Iya tapi lawannya kan sudah bertahun-tahun Sudah bertahun-tahun Dan apa namanya sebetulnya Fadli ini kan atlet pelopor ya Para cycling pelopor di Indonesia Jadi sebelumnya bahkan Belum banyak yang berkecimpung di olahraga ini Mungkin Fadli yang pertama? Pada saat itu memang Saya pilih sepeda karena Mirip dengan motor Dan saya enjoy latihan Terus ketemu dengan Pak Okto lagi main sepeda Dipanggil lah sama Pak Okto Wah ada ketua PBI sini Terus ditawarkan untuk menjadi atlet para cycling pertama di Indonesia Jadi yang mengenalkan justru Pak Okto ya Yang bertanggung jawab orangnya itu ya Jadi ya Oke nanti kita tanya-tanya di akhir Tapi memang memilih sepeda karena Ada kerinduan balapan motor? Iya karena sepeda yang pertama Bersahabat dengan kaki saya Karena saya gak mungkin lari pada saat itu Karena sudah memakai kaki palsu Yang saya bisa lakukan bersepeda Dan bersepeda juga ya Semiliar lah dengan balap motor Ada handlingnya dan ada rodanya juga Jadi masih passion saya lah Yang jelas peristiwa kecelakaan Tiga tahun lalu Itu kan waktu karir Fadli lagi memuncak Ketika ditabrak itu kan lagi selebrasi kemenangan Menang begitu Tapi tidak pernah sedikitpun terlintas Ini akhir dari karir Tidak pernah melihat semuanya selesai ketika kecelakaan Jadi pada saat kecelakaan itu Yang saya rasakan Positifnya Ya Allah gak mungkin ngasih cobaan Kalau umatnya gak kuat ya Berarti saya kuat menilai itu Tapi terpuruk sih tetap juga mbak Karena ya saya sebagai pembalap profesional Saya menggantungkan hidup saya Sebagai atlet balap motor Yang notabene membutuhkan fisik yang sempurna Ketika salah satu bagian dari anggota tubuh saya harus kehilangan Ya sedih juga Tapi pasti ada hikmahnya di balik ini Dan ternyata hikmahnya ini Hikmahnya ini Ketika saya sempat lihat video kecelakaannya Ketika kecelakaan itu bahkan Fadli kan sadar ya Ya saya sampai operasi pertama masih sadar Karena ketika Saya sebenarnya minta di suntik bius Karena menahan rasa sakit yang teramat ya Kaki saya twist Remuk Dan HB saya pun tinggal tiga Rasa kakinya tuh bener-bener gak karuan Panas-panas-panasnya Tapi ketika saya minta Suntik bius Dokter tidak mengizinkan Karena ketika saya tertidur Takutnya gak bangun lagi Ya udah berarti Saya takut dan Harus tetap bertahan Dengan keadaan yang ada Saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya ketika itu Dan ketika harus diamputasi Itu juga Itu kepedihan yang berikutnya pastinya Semuanya Dari mulai tim dokter Racing team keluarga Berusaha gimana caranya Kaki saya ini tetap bisa Diusahakan Setelah 6 bulan Tapi ternyata Tidak berjalan dengan baik Walaupun sudah diusahakan Ya setelah 6 bulan baru Awal Bulan Januari di 2016 Akhirnya saya memutuskan untuk amputasi Jadi Fadli sendiri yang memutuskan amputasi? Ya karena Memang sudah tidak berfungsi Kalaupun saya Pertahankan Akan jadi benalu buat diri saya Karena saya gak mungkin aktif dengan kondisi Kaki saya yang tidak bisa bergerak Ketika itu Tapi sudah tahu Apapun yang terjadi setelah ini Saya akan melakukan hal lain Langsung pada saat detik itu Atau butuh berapa lama proses untuk menerima? Secara tidak langsung ya Contohnya untuk menjadi atlet sepeda ini Secara tidak langsung Saya hanya melihat pada saat itu Yang di depan mata Pada saya sudah diamputasi Terus Sempat gak ketemu orang 2 minggu Saya bilang sama istri saya Ada yang mau tengok Bilang aja Lagi tidur Apa segala mapinya Karena mungkin masih terpuruk ya Tapi setelah itu saya tanya Sama diri saya kembali Ini mau sampai kapan seperti ini Dan akhirnya Saya berani keluar dengan menggunakan sepeda Masih tongkat 2 Dan saya keliling-keliling komplek Akhirnya makin jauh lagi Makin jauh lagi Dan akhirnya jadi Jadi atlet sepeda seperti sekarang Sampai sekarang Luar biasa Ada Mbak Diyah Asri Istri dari Mas Fadli Yang tadi disebut-sebut Yang tadi disebut-sebut Mbak Diyah Saya tahu pasti keluarga ini punya peran yang luar biasa penting Ceritakan dong dari keluarga ketika melihat Mas Fadli Ada di sirkuit juga kan pada saat kecelakaan Dan waktu itu Hamil 8 bulan Hamil 8 bulan Pada saat di sirkuit dan melihat Fadli kecelakaan Ya karena kan kalau sirkuit kan disentul dekat rumah Jadi kalau disentul Pasti saya diajak Jadi nonton Ya nonton Dan gak ada fikiran apa-apa sih sebelumnya Cuman bilang sama Fadli Nanti abis Asia ini Antrin saya ke dokter Soalnya kan kita mau lahiran Jadi harus prepare gitu aja sih Dan bagaimana kemudian Mbak Diyah Menemani Fadli Melihat semangatnya ketika down Apa yang dilakukan dikatakan Apalagi kemudian setelah itu kan melahirkan Jadi menjadi ibu Anak pertama Dan suami Dalam kondisi seperti itu Bagaimana sih perjuangan Mbak Diyah Seperti apa Ya sebelumnya sih Saya bersyukur sama Allah ya Alhamdulillah dikasih kekuatan gitu Dikasih kesabaran juga nih Buat saya juga saya belajar sabar gitu kan Karena kan pada saat itu Saya harus ngurus anak gitu kan Terus harus ngurus anak Terus harus balik lagi ke rumah sakit nih Nemanin Fadli gitu Dan Fadli di rumah juga Saya ngurus Fadli juga Maksudnya saya ngurus sendiri gitu Saya udah bilang sama orang tua saya Udah mah gak apa-apa gitu Jadi biar saya sendiri yang ngurus Fadli dan Ali kan Ya Gimana ya Kita sama-sama sih Fadlinya juga sama-sama Sama-sama saling Ya bantu Bantu aku ya gitu Kita sama-sama Saling menguatkan Iya saling menguatkan Karena kan pada saat itu juga Posisinya Saya lagi hamil Fadli kecelakaan Terus Dua minggu lagi Saya harus melahirkan kan Yaudah Jadi saya lahiran Satu rumah sakit sama Fadli Dalam satu rumah sakit Dalam satu rumah sakit Kalau sekarang mungkin bisa tertawa Tapi Saya tidak bisa membayangkan Apa yang dialami ketika itu Mbak ketika kemudian Mas Fadli mengatakan Ingin balik jadi atlet lagi begitu Itu sempat khawatir Sempat ngelarang Atau gimana Enggak sih Karena Gini Saya sih tadi awalnya Fadli bisa jadi atlet motor lagi Gak apa-apa Saya bilang Dibolehin Gak apa-apa Gak apa-apa Mas Fadli mau jadi atlet motor lagi Ya memang Sebenarnya saya latihan sepeda itu Karena ingin kembali ke balap motor Saya sehabis Recovery Saya masih coba latihan motor Tapi ternyata fisik saya gak kuat Saya harus ngambil latihan seperti dulu nih Dulu itu saya latihan sepeda Dan ketika perjalanan sepeda Ada jalan yang lain Jadi atlet sepeda Jadi jatuh cinta pada sepeda Betul Jadi ada yang mau ditambahkan Jadi tidak pernah ada keraguan Akan mendukung Kalaupun misalnya balik motor lagi Akan tetap didukung ya Apapun Insya Allah saya selalu dukung Apapun akan didukung Ini dia cinta sejati itu namanya Saya ingin ke Pak Fadila Umar Koordinator para cycling yang juga hadir di studio Pak Fadila bagaimana nih peluang jagoan kita Untuk kekejuaraan-kejuaraan yang berikutnya Dalam waktu dekat Nanti Januari Sudah kita planningkan Untuk mengikuti Asian Cycling Para Cycling Championship Dan kebetulan Nanti kita jadi tuan rumah Mbak Nana Jadi di bulan Januari Velodrome kita itu Di Rawamangun Nanti akan kita meriahkan lagi Se-Asia Jadi kita bisa nonton lagi Bisa nonton jagoan kita lagi Jadi disana Akan lebih komplit Karena ada Atletable Atau yang normal itu Yang senior Kemudian yang junior Dan ditambah yang para Jadi para cycling Se-Asia lagi Jadi dibandingkan yang kemarin Asian para game Saya yakin akan lebih meriah lagi Lebih meriah Pak Fadila Umar Bagaimana sih karakter Fadli Ini karakter yang memang Jarang dijumpai Atlet yang tadinya Kecelakaan Kemudian bangkit Dan sebagainya Ini karakter-karakter yang jarang Atau memang karakter kita Rata-rata memang sehebat ini Fadli ini satu inspirasi Bagi teman-teman yang lain Jadi karakternya dia tenang Enjoy aja Dibebani apapun Dia gak akan Merasa berat Jadi pak Saya karakternya kayak gini Saya akan lakukan Sebaik-baiknya Itu aja yang jadi Inspirasinya untuk teman-teman itu Akan melakukan sebaik-baiknya Luar biasa Dan saya dengar Mas Fadli sekarang Punya sekolah balap di rumah Ya jadi Saya kan Pada saat aktif Balap motor Punya Peralatan motor Terus Wear pack Semuanya Dan Ketika Saya sudah Berniat Berhenti balap motor Pensiun Dan gantung helm Ini harus bisa dimanfaatkan Dan ternyata Dari pemikiran itu Dan saya juga punya pengalaman Saya bikinlah kurikulum sendiri Untuk membuat sekolah balap Namanya 43 Racing School 43 itu nomor saya balap Waktu ketika itu 43 Racing School Ini yang bisa ikut siapa nih? Yang bisa ikut Rata-rata yang ikut ke tempat saya itu 15 tahun ke bawah Dari umur 10 sampai 15 tahun Dan sekarang Lulusan-lulusan 43 Racing School Perlu diketahui 43 Racing School itu Sekolah balap Khusus untuk motor sport Oke Jadi Dulu ketika saya balap Dari motor bebek Ke motor sport Itu adaptasinya sangat lama Karena gak ada pembelajaran Cuma motodidak Tapi sekarang Pembalap-pembalap muda Bisa dipercepat Akselerasi Ke sport Dengan Pengalaman-pengalaman Yang sudah dilakukan Sama seniornya Oke Dan di bola dari 43 Racing School Sudah banyak yang di tingkat Asia juga Luar biasa Jadi lulusan-lulusannya tingkat Asia Jadi selain bertanding juga Latihan juga Dan mencetak atlet juga Lengkap sekali Ya Semenjak dulu Pada saat balap motor Kegiatan saya hanya balap motor aja Sekarang balap sepeda Terus menjadi instruktur Dan terus Jadi Kepala rumah tangga Kepala rumah tangga Dan yang paling penting Harus membagi waktu Apalagi sekarang Anak saya lagi Butuh support dari ayahnya Jadi harus siap Jadi atlet Instruktur Kepala rumah tangga Dan yang paling utama Jadi inspirator kita semua Amin Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa Terima kasih sudah hadir Terima kasih Selamat sekali lagi Tetaplah di Mata Najwa Kita akan mendengarkan kisah inspiratif lainnya Sesaat lagi Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa